INFO ALPA INFO ALPA Mau nanya Pak, apakah propolis boleh dikonsumsi dalam masa jangka panjang? Dan seberapa cepatkah reaksi propolis alpha ini dalam menyembuhkan penyakit? Iya, saya sendiri sejak mengenal propolis tahun 2010 Sampai sekarang rutin konsumsi propolis Tiap hari Pak? Tiap hari Kira-kira apa Pak yang dirasakan? Dan kalau misalkan pengalaman, ya karena tentu saja kita pasti ada Masa saja kita mungkin kena flu, daya tahan tubuh menurun, itu bagaimana? Proses penyembuhannya, dan juga cerita dari Yang jelas bahwa kenapa saya berani mengkonsumsi propolis puluhan tahun secara rutin Karena memang berbagai hasil riset menyatakan propolis ini toksikitasnya rendah Propolis juga diakui sebagai hepatoprotektor, pelindung liver Untuk membersihkan liver, justru kita butuh propolis Nah, sementara kan kita hidup, apalagi di zaman sekarang, pengawet, lapor warna makanan, macem-macem Mungkin pada saat sakit kita terpapar obat kimia sintetik, antibiotik sintetik, macem-macem Itu kan mengganggu liver, kita butuh sesuatu senyawa yang bisa membersihkannya Dan itu propolis Jadi propolis bukan hanya sekedar untuk mendukung kesehatan kita Tapi juga untuk membersihkan toksin-toksin yang sudah terlanjur ada di dalam tubuh kita, di dalam liver kita Iya, jadi bicara toksin ini kan bicara akumulasi ya berbagai macam jad-jad yang tidak lagi dimetaboliser oleh tubuh kita Dan itu memang harus dikeluarkan ya Harus kita keluarkan Harus dikeluarkan termasuk juga toksin-toksin yang berada di saluran kebuluh darah Demikian info Alpa Persembahan dari Alpa Propolis Prioritas, imunitas berkualitas